Intro Ya tadi perbincangan cukup menarik kita lanjutkan terlebih dahulu kita ingin dengarkan terlebih dahulu tanggapan langsung dari Pak Naura Silahkan Ya baik Bagi saya status uang itu uang siapa? Kalau saya sudah menyumbang ke kota amal itu kepemilikannya berpindah tidak lagi milik saya ya itu adalah milik mustahik orang yang berhak orang yang berhak itu ada delapan kategorinya fakir, miskin, amil, sampai visabila, imusabil ya orang yang dililih oleh hutang, mu'alaf ada delapan itu tapi saya agak kaget juga diserahkan kepada negara negara tidak boleh mengambil hak yang bukan hak dia negara tidak boleh mengambil dan mencabut hak individu negara tidak boleh mengambil dan mencabut hak masyarakat begitu juga sebaliknya individu tidak boleh mencabut dan mengambil hak negara individu tidak boleh mencabut dan mengambil hak masyarakat Dan masyarakat juga tidak boleh mengambil hak negara. Dan masyarakat juga tidak boleh mengambil hak individu. Itu bagi saya, ini uang siapa? Ini jelas bukan uang negara ini. Ini adalah jelas uang si mustahik. Karena identitas penyumbang tidak diketahui Pak Anwar Abbas. Bukan kepada orang yang menyumbangnya dikembalikan ini. Tetapi dikembalikan dan diserahkan kepada mustahik tadi. Yang berhak. Fakir, miskin gitu ya. Orang yang dilehutang, orang yang sedang sekolah tapi mengalami kesulitan dana. Atau orang dalam perjalanan, kehabisan duit. Itu daripada dia mereka dikasih gitu. Itu yang saya maksudkan. Mohon maaf Pak Anwar. Begini, itu bukan tugas Densus saya kira. Densus itu kan penegak hukum Pak. Artinya semua alat bukti yang berupa liquid money ataupun apapun. Bentuknya itu harus diberikan kepada negara Pak. Menurut undang-undangnya? Ya menurut undang-undangnya seperti itu. Tidak bisa Densus kemudian melakukan eksekusi itu. Tetapi sedikit saja saya selai ya. Tapi negara tidak boleh memiliki uang itu. Karena itu bukan uang negara. Oh ya, artinya yang berhak untuk mengembalikan itu ya. Misalkan diserahkan oleh negara kepada pesantren. Ya kan? Diserahkan oleh negara untuk pembangunan masjid. Sehingga akhirnya niat daripada orang yang memasukkan uang tadi ya tercapai. Tapi kalau seandainya disita oleh Densus lalu uangnya diendapkan. Wah bagi saya Densus juga ikut berdosa itu ya. Saya kira tidak ada itu Pak. Ini persoalan hukum. Memang ketika semua alat bukti itu sudah inkrah. Setelah dijadikan alat bukti dalam pengadilan seharusnya diserahkan kepada negara Pak. Tidak bisa dikantongi oleh Densus atau malah Densus menjadi eksekutor untuk mengembalikan itu. Menurut saya kalau statusnya infak ya, sedekah ya. Itu tidak bisa menjadi milik negara. Secara syariah ya. Baik ini kalau sudah berbisara kerana hukum. Saya kira ini jadi melenceng dari substansi ya sebenarnya kalau menurut saya sih. Saya kira hal-hal seperti itu tidak perlu dibahas. Saya kira artinya ini kan persoalan teknis. Artinya jangan kemudian seolah-olah ini kesalahan Densus. Saya kira Densus tidak ada di situ. Densus adalah law enforcement saja. Murni penegak hukum. Murni penegakan hukum. Oke kita perlu dengarkan dulu. Bang Egy silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perspektif penegakan hukum, saya penegak hukum. Lawyer. Di samping polisi jaksa hakim. Yang keempat saya. Advokat. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 pasal 5. Exactly. Please. Sebagai penegak hukum. Dalam perspektif membela. Di sinilah kita tidak konsisten. Kalau bicara ada rantai teroris di kotak amal. Tanda tanya. Ya kan tanda tanya. Harus dijelaskan bagaimana sambungan rantai itu. Sistematikanya bagaimana. Itu saja the big question. Kemudian Anda menyebut istilah negara. Dalam dunia intelektual, dua problem serius. Satu metode, dua istilah. Anda menyebut istilah negara. Negara apa? Kalau bicara apa? Anda bicara negara. Ada empat. Satu rakyat. Dua pemerintah. Tiga wilayah. Empat hukum. Atau bisa tiga hukum. Yang keempatnya adalah wilayah. Anda menyebut negara. Mana dari empat unsur tadi? Yang benar adalah pemerintah. Ini tindakan pemerintah. Karena polisi itu exactly di bawah pemerintah. Jaksa di bawah pemerintah. Maka kita sering salah dalam istilah negara. Negara apa? Kalau bicara negara, Anda, saya masuk negara. Karena saya rakyat. Kalau dalam bicara pendagang hukum, saya pendagang hukum. Anda enggak. Jadi saya punya hak penuh dalam perspektif membelah. Itu satu ya. Yang poin pentingnya. Yang kedua. Dalam istilah kotak amal. Everybody tahu persis otak amal itu ecek-ecek lah. Paling tinggi berapa isi kotak amal itu. Udah berbulan-bulan aja kotak amal saya lihat kosong. Tapi kalau dikalikan ratusan bahkan ribuan. Katakan 700. Kali 1 juta, 700 juta. Oke. Apa signifikan buat teroris? Teroris itu butuh dana besar. Bikin bom, bikin segala macam yang berkait dengan kekerasan. Tidak signifikan. Ini framing. Eh ada saya ngomong jangan dibantas. Anda ngurusin enggak. Abang salah. Abang salah. Terlalu menimplifikasi. Anda enggak punya hak bicara salah. Ini intelektual. Kalau salah itu urusan hatim sama jaksa sama. Itu bicara di situ. Bangnya gitu. 700 juta. Anda enggak dulu aja. 700 juta apakah tidak sebanding bang? Itu jadi dana operasional nantinya. Tidak signifikan. Ini cerdas sekali Pak Abas. Itu konteksnya begitu. Harus dikembalikan kepada 8 asnaf namanya. Dalam surat At-Tobah ayat 60. Baca Quran. Jadi dalam perspektif itu. Tidak tepat judul dalam pengetahuan ada rantai. Enggak ada rantainya. Harus Anda berani jelaskan sistematikanya. Hukum. Poin pentingnya adalah kausalitas. Sebab akibat. Maka terjadilah satu hal yang disebut peristiwa hukum. Nah dalam peristiwa hukum itu. Kausalitas ini enggak nyambung. Kok tiba-tiba kotak amal jadi hubungan dengan. Teroris. Itu aja enggak jelas tadi. Apalagi ini Densus. Densus tadi apa singkatannya? Identifikasi. Identifikasi dan sosialisasi. Bagaimana mengidentifikasi yang kotak amal yang tadi belum jelas? Kok langsung dihubungkan dengan teroris? Mengapa yang benar-benar teroris di Papua itu enggak pernah diserbu sama Densus? Karena ada terbukti Bang. Pernyataan dari salah satu anggota Jemaah Islamia. Bicara kerja Densus. Nanti Pak Kombe Sidik bisa jelaskan. Harus jelas. Kita ini negara demokrasi dan hukum. Pakai metode. Udah boleh bicara? Belum. Oh belum. Belum. Sampai kapan? Bergantian Bapak-Bapak. Sampai saya selesai. Sampai saya selesai. Anda borong acara ini? Bukan. Ada batasnya kan? Baik. Kalau yang mengutusin dia boleh. Kami berikan kesempatan dua menit lagi Bang Egy. Nanti secara bergantian. Poinnya berikutnya Bang Egy. Jadi poin pentingnya dalam perspektif tadi dua hal sudah lewat. Yang lainnya adalah bagaimana Densus mengidentifikasinya. Kok ada rantai sampai ke teroris? Padahal hal-hal yang tidak jelas terjadi. Ini tidak intelektual. Ini pesanan. Diduga. Patut diduga. Ini ada skenario besar untuk ini. Anda tahu dalam perspektif Islam ini. Selalu dipojokkan. Islam selalu dibantai dalam perspektif itu. Apa? Ini karena konteks dengan COVID saja. Dibantai sholat gak bisa ke masjid. Gak bisa sholat Jumat. Gak bisa sholat Idul Fitri di lapangan. Bayangkan itu. Sekarang kontak amal. Karena ada potensi uang. Dibuat citra. Nah ini kan pencitraan untuk bahwa orang jadi takut untuk beramal dalam kotak amal. Itu poin penting. Yang membasmi semangat orang beramal jadi ciut. Orang jadi ciut ke masjid sudah terjadi. Nah sekarang dibikin ciut untuk nyumbang-nyumbang. Sehingga matilah masjid itu. Dan gerakan-gerakan Islam. Itu identifikasi si siapa? Abdurrahman apa siapa sih? Abdurrahman. Dalam kotak amal tersebut? Dia gak terkenal di dunia teroris. Meskipun ada pernyataan langsung dari terduga terorisnya bang. Ada itu kan skenario bisa. Enggak, abang gak ngerti persoalan. Abdurrahman bin Auf gak ada skenario. Mik, mikrofonnya bang. Abdurrahman bin Auf itu. Tadi udah tahu gak boleh menjalak masih menjalak juga. Abdurrahman bin Auf. Kok tidak berhadap dalam intelektual ini? Enggak bisa. Bergantian bang Egi. Kalau salah harus saya hentikan. Eh, ngerti kenapa? Abdurrahman bin Auf itu siapa? Enggak bisa menghentikan dia. Baik. Kita bergantian ke Bang Isla. Karena sudah 2 menit. Terus kesempatan bang Egi. Bang Isla silahkan. Jadi gini, gini. Abdurrahman bin Auf itu memang sahabat nabi yang paling kaya. Tapi ini nama yayasan bukan nama teroris. Jangan salah. Nama yayasannya adalah lembaga amil zakat. Baitulmal Abdurrahman bin Auf. Yang sudah merupakan pengembangan ada 22 tersangka di situ. Termasuk some organizer. Ini adalah pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Densus. Dan ini berantai. Ini adalah pengembangan semuanya termasuk yang di Lampung 4 kemarin itu. Totalnya 11 dari Abdurrahman bin Auf. Dan some organizer juga 11. Nanti ada lagi juga di Makassar, di Maluku dan sebagainya. Bang, Densus itu menangkap tidak mungkin tanpa alat bukti yang cukup. Tanpa ada kesaksian dan sebagainya. Kalau memang Abdurrahman bin Auf ini dianggap Densus ini memerangi Islam misalnya. Menangkap Abdurrahman bin Auf ini seolah-olah ingin nyekeng Islam. Tidak begitu. Bukan begitu caranya. Memang terjadi penyimpangan. Yang menyimpangkan ini bukan Densus yang menyimpangkan. Ini adalah kelompok teroris namanya Jama Islamiyah. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk melakukan iqdat, perekrutan, pendidikan. Mustahil ada kelompok teroris yang tidak ada rekrutmen maupun pendanaan. Ini jelas. Antonio Gramsci menulis itu. Mustahil ideologi itu akan bisa merebak dalam suatu negara tanpa ada pendanaan. Kalau ada pernyataan seperti ini Mas Islah. Patut diduga kotak amal yang tadi dikaitkan dengan terorisme adalah pesanan. Mas Adi nanti ikut menanggapi sesaat lagi. Kita harus jadul bapak-bapaknya di catatan demokrasi.